Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Saya ulang. Saya ulang. Saya ulang. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu. Jangan lupa like, share, dan jadikan kematian di pelubuk matamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 tidak boleh manggel, maksudnya di lonong ini manggel memang sudah bahasanya, masa jadikan kematian di kelupuk bokongmu saya urut satu, jadikan dunia di tanganmu dunia itu hanya di tangan saja kalau dunia di tangan, ini tidak eman cuma di tangan begitu oleh, cuman menek begitu nampak, cuman menek begitu nerima, bagi menek maksudnya di gegem terus, tidak muat dengan tanganmu, cuman sepamu jadi cuman dilewati, 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 dilewati terus kamu pun di hati, belas tapi kalau dunia dimasukkan di hati, berapa pun kurang jangan kau taruh dunia di hatimu karena kalau dunia ditaruh di hati ayo, seorang malu nyawut, mau di hati sehingga, malu nyawut, mati disek kalau dunia ditaruh dalam hati ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak pasti tinggi kalau memiliki kekayaan dunia yang cuma sedikit pasti berkecil ketika melihat teman atau tetangga yang banyak kekayaan dunianya dia sakit iri ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi tidak kesampaian, tidak keturutan jadi patah karena dunia ditaruh dalam hati orang susah, sumpah, bingung, mesti tidak berkembang dunia nanti orang ribut, geger, tidak berkembang dunia halo? halo? halo dan berikutnya jadikan kematian itu di pelupuk kurang semangat jadikan kematian di pelupuk aku ceramah yang monoyamin sektasiki dibisui wong makasih ya Allah artinya betapa kematian itu dekat sudah di pelupuk matamu jadi dekat banget kematian itu orang bijak itu orang yang mendekat kepada sesuatu yang makin dekat dan menjauh dari sesuatu yang makin jauh orang kojlok itu adalah orang yang mengejar sesuatu yang makin jauh dan dia menghindar dari sesuatu yang makin dekat lari dari sesuatu yang makin dekat anjani wong kojlok beda dengan orang yang bijak dia mendekat kepada sesuatu yang makin dekat apa itu? kematian detik kematian itu makin dekat dengan kita bukan makin jauh betul? maka orang yang bijak yang cerdas mendekat pada detik kematian itu dengan cara mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya tentu dengan amal-amal sholi yang bisa menjadi bekal kematian dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh apa itu? donyo donyo yang mudah adoh mau kita tinggalkan makanya orang mati jarani meninggal arti neninggal no donyo selamat menikmati